Intro Hai penonton Sofina Vitox Ketemu lagi dengan saya Sofina Vita tentunya Di acara Sofina Vitox You are loved Hari ini saya punya tamu yang luar biasa spesial Karena dia adalah Lea Simanjunta Saya bilang spesial Saya gak mau bilang dia siapa Dulu kita pernah satu kartu keluarga Soalnya orang-orang tuh Eh kenapa sih orang kalau Apa? Kayak kemarin aja gue syuting sama Verdi Element Oh lu baru Simanjunta Siapa punya Lea Simanjunta Gitu terus gue yang Lu bercandakan Lu bercandakan Ternyata dia gak tau Dan dia gak sendirian loh Ternyata banyak orang yang gak tau Kalau kita kakak adik Walau kita Gue gak rasa mirip loh Tapi there was a time ya There was a phase Yang orang semua tau Kalau kita kakak adik Iya Bahkan kayak gak bisa bedain Ini inget kan Yang kita sama-sama rambut panjang Oh iya Terus nanti Eh Bukakabar Lea Salah nampaknya gue Eh soft Tau-tau gue Iya Tapi orang-orang itu kemana sekarang Kenapa mereka gak bisa jadi Jadi PR kita Dan ngasih tau bahwa Lu gak tau mereka kakak adik Iya ya Kenapa sih Sebel deh Jadi kalau ada orang yang nanya Oh iya Lihat Simanjunta Saudara lo Dari mana Gitu Hah dari mana Dari perut ibu gue Bahkan ketika gue bilang Saudara kandung aja Mereka Ah gitu Gak kali Gitu Aneh ya Gue bingung Kenapa Yang jelas kami ini kakak adik Iya kan Nah lu kalau mau ngomong Langsung ke mereka tuh Kamera lu Lu ngomong tuh ke mereka Kalau kita adalah kakak adik Hai Saya Lea Simanjunta Dan saya adiknya Sofina Vita Simanjunta Nah Mungkin orang Kalau yang zaman sekarang Mungkin berpikirnya Kenapa Sofina gak pernah Pakai Simanjunta Karena dari awal Nama panggungnya Waktu dilupus Gue inget banget tuh Editor gue gini Panjangan Simanjunta Ada nama Lain gak Ada nama tengah gak Gitu Jadi akhirnya Diambil lah Nama tengah gue Dan waktu itu Malah ngejaknya Sofina Vita Pakai E Udah deh Udah deh Kalau masalah Kekaran nama Nama gue Iya gak sih Eh Kalau lu tuh Pasti dipanggil Lea Lea Gak pernah Lia Atau apa Ada Kalau misalnya Klien gue yang English speakers Lia Itu Lia Karena memang pronunciationnya Lia Enggak Lia 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 nya Indonesia Enggak Enggak Kalau gue Gue kasih Gue kasih lo Lima Lima varian nama Yang orang suka panggil gue Dan salah Satu Novi Selfie Selfie Harus pake Terus Siapa lagi ya Seruti Gak pernah Gak pernah Siapa Poppy Poppy Siapa lagi ya Mau tau yang koleksi terbaru Kemaren Nagita Hai Mbak Sofina Gita Amin Gue sukses Dan channel ini Sukses seperti Suksesnya Rams Aslinya aja Itu bukan second namenya Kan itu first namenya Sofina Gita Kayak two people Sofina Gita Terus pernah lagi Eh Mbak Shirley Jikustik Sampai gue tuh suka nanya Loh sama temen-temen gue Kayak kemarin Nanya sama Ferdi Hasan kan Gue pas ngayang sih Eh lu pernah Gak dipanggil Freddy Gitu Jadi saking gue tuh Pernyentau Atau Hasan Kok saking gue pengen tau Orang-orang tuh Suka salah gak sih Orang manggil nama lu Gitu Dan itu ya Gak cuma orang Apa ya Katakan Bukan mau bilang Orang biasa ya Tapi maksudnya Orang yang tidak terjun di Industri entertainment gitu ya Katakanlah Ah your name is too difficult Gitu misalnya ya Tapi kalo gue tulis Nama gue Sofia Mereka bisa Mbak Sofie gitu Begitu ejanya Sofie Nofie Bingung ya Bahkan Beberapa Artis Ternama pun ya Bapi Yang kita pikir Kok lu masih bisa Panggil gue Pobi sih Kita udah berteman Sekian lama Kadang-kadang Kalo orang yang salah Panggil Gue yang malu Oke Lea Gak pernah dipanggil Salah Bersyukur lah Hidupmu Namamu selalu dipanggil Dengan baik Nah Lea ini Adalah adik saya Emang Bedanya Empat tahun Eh tiga setengah tahun ya Kita tuh Kita tuh lahir besar Di Singapura Terus kita udah Gue udah remaja Lo menjelang remaja Terus kita dipindahin Bapak kita kesini Nah Yang orang sering nanya adalah Kenapa gue gak nyanyi Lo nyanyi Nah itu yang Coba dari sisi lo deh Sisi lo sebagai anak kedua Gue pengen tau Yang Kenapa sih Lo gak nyanyi Kayak Lea gitu Jadi orang-orang selalu Anggap Yang lucu adalah Because Waktu kecil kan Kita sama-sama Latihan musik Sama si Daddy Sama Danny Kayak Jackson 5 gak sih 5 jam Jackson 5 kagak jadi Terus Kalau ada lomba Kita sama-sama ikut Lu yang menang Gue gak Gitu kan Itu aneh sih Itu aneh banget ya Tapi Along the way kan Kayaknya You pursued your own passion Dalam Kayak Lu kan Penyiar Terus Lu udah seneng Kayak jadi presenter Tapi kan itu setelah Gue kuliah ya Iya Sebelumnya gak loh Tapi sebenarnya gue bingung Kenapa Gue sempat ada kebingungan Bahwa Eh kok dia Gak nyanyi ya Gitu Masa sih Kok gue berhenti nyanyi Gitu Jadi setelah Kita tumbuh besar Lu melihat gue Sebagai penyanyi juga kan Kita selalu nyanyi Sama-sama kan Kita udah singing sisters Sofie liat Tina Udah gitu kan Waktu itu Troy belum lahir soalnya Tapi kan Lu Masuk Apa Parahyangan Terus lu ke Bandung We Grew Apart Terus Ya gue sama Tina kan Masih nyanyi Ikut Jakarta Broadway Broadway Singers Apa segala Tapi lu enggak Gitu kan Terus yaudah Jadi disitu gue Sempat bingung Kenapa lu enggak nyanyi Gue enggak terusin itu Di Bandung Enggak terusin Terus Lu Ikut Pokoknya There was one Time lah ya Ini gue jujur aja Pokoknya Dimana gue Sama Tina Udah yang Tambah lagi level Nyanyinya Gue tetep bego Lu ngomongin gue ya Dia nyanyinya bego Tunggu Dulu kan dia juara Jadi kalau Kita Ya udah Udah nyanyi Sana sini Terus Lu Pas Natal Kalau enggak salah Lu jump in Untuk nyanyi Terus kita baru sadar Iya Kok suara dia Gitu Kenapa Jadi jadi Enggak berkembang Jadi yaudah Gue menganggap Oh Yaudah Lu enggak mau Meneruskan Lu kenapa enggak nanya gue sih dulu Padahal Padahal ya Enggak Karena kan lu juga Memang Ada kegiatan nyanyi Waktu di Bandung Kan lu ikutan Choirnya Om Daud Sabah itu Lu masih di Di dunia Glorify Glorify Iya kan Di dunia PSM-nya Unper Lu masih ada Iya kan Lu mau tahu enggak Kenapa Tapi Kalau gue cerita sama lu Nanti gue nangis Ini kan podcast gue Lalu seakan lu yang emosional Bukan gue Jadi Jadi gue itu waktu Keluar dari Jakarta Itu kan Lu tahu kan Gue ribut sama Daddy Teruskan dulu kan Udah lah Orang-orang yang udah Menyemak kisah gue Di podcast Dua podcast besar Yang gue mau cerita Kemarin ini Di Daniel Mananta Dan Ferdi Elemen punya podcast Bukan karena gue Mau menjual cerita sedih Tapi gue mau menceritakan Betapa besarnya Tuhan Memulihkan ya Di dalam keluarga kita Tuh kan Gue mau nangis Keluarga kayak gitu Gue itu berhenti nyanyi Karena Gue Terlalu sedih Gue sedih Berpisah sama lu Semua tuh gue sedih Kita gak tau Gue gak tau Kalau lu Ada perasaan sedih Untuk meninggalkan kita Gue berpikir You were Happy Bahkan Ya gue bebas Ya ada perasaan bebas Karena kan gue jadi Jauh dari Amarannya Dead kan Waktu itu Tapi gue sedih Sebenernya gue Yang kayak Apa ya Gue berpisah dari piano Kita Iya Kita dulu nyanyi Karena ada piano Lo sadar gak Kita punya piano di luar Pasti Eh piano di rumah Pasti kita main Terus kita nyanyi Begitu gue kos Kan ilang Kak Anda Nah Nah itulah Pemirsa Ketika Anda Tisu Tisu Mana tisu Buat kakak gue nih Mana tisu Jadi ketika Anda Tidak Apa ya Mengizinkan terjadi Pemulihan Ya misalnya ada Masalah sama Bokak Papa nyokap Gitu Lo kehilangan Privilege lo di rumah Gue sih ngerasa itu Privilege gue Yang bisa main piano Kapan aja Terus ngajakin kalian nyanyi Terus kita bisa Suara 1,2,3 Jadi gue pendem Suara gue tuh Gue pendem Saking terlalu sedih Tapi ya Dasar namanya Seniman kali ya Gue harus cari Cara lain kan Untuk Berekspresi Jadi mungkin gue Akhirnya jadi Penyiar And then I just kind of like Didn't Train my vocal chords Ah itu Lo sebagai penyanyi Profesional Dan guru bahkan Orang kalau gak train Vocal chordsnya Bisa jelek gak suaranya Walaupun dia bisa nyanyi Tadinya Bisa Kan Bisa Jadi pada saya Bisa karena Otot-otot yang harusnya Lo pake Itu tidak lo pake Gitu Makanya Orang yang suaranya Tadinya segini Juga bisa jadi segini Karena bisa di train Karena lo latih otot Yang mana yang lo pake Tapi apakah semua orang Bisa nyanyi Boleh ya Enggak sih Gue pernah Bertemu dengan Orang yang gak bisa Bahkan Manager kita Hearing Mungkin dia gak ada Mungkin dia lagi Terun ke bawah Coba-coba lo Imitate him sing Apa yang dia suka nyanyi lagu Apa ya misalnya Lagu-lagu dia kan garing Pilihan-pilihan lagu dia kan Guys Saya bisa ngomong gini Karena hubungan Kami dengan manager kami Memang sudah seperti kakak adik Bahkan hubungan saya Dengan manager saya Michael Aditya Sudah lebih lama Daripada pernikahan saya Iya Pernikahan saya 20 tahun Saya kerjasama dengan Michael 23 tahun Kalau pernah denger saya Di podcast Cerita Saya diajarin Menabung deposito Pertama kali oleh manager saya Ya dia itu Tapi dia gak bisa nyanyi Dia buta nada ya Li Enggak juga sih Tapi dia Dia gak mau pakai otot Nih ya Contoh 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 Lo mau lagu apa Apa ya dia sukanya Apa Dia lagi suka apa ya Misalnya One Direction lah ya Nah iya You don't know you're beautiful Dia pasti akan Padahal dia ngomong gini Eh Sof lo tadi Gini-gini-gini Pas sudah nyanyi You don't know you're beautiful Gitu Kayak di penyakir gitu Kayak Michael Gitu banget kan Nah iya Dia penyet-penyetin Padahal sebenarnya bisa aja ya Nadanya dapat Idea of singing Bagi dia Menurut dia Adalah gitu Nah itu banyak Menurut gue ya Menurut gue banyak Mau penyanyi Kayak mau kagak Kayak banyak banget orang yang Oh singing ya Oh oke Terus langsung beda Suaranya Makanya dia yang Ngomongnya kayak gitu Terus tiba-tiba Kalau suruh nyanyi Langsung yang beda Beda Hmm Kayak Eh tapi Gini nih Sebentar-sebentar Lu tadi karena lu bilang beda Gue jadi kepikiran Singing voice Sama speaking voice Itu seharusnya berbeda Atau sama Kalau lu kan Aliran sama Gue inget tuh Waktu gue Udah mulai begok nyanyi Terus gue pengen bisa nyanyi lagi Kan gue li Ajarin lagi Ajarin lagi Gue ada masa itu Terus gue bilang Kak lu kenapa Harus nyanyi begini You're speaking voice Itu begini Dan itu diperkuat oleh Endah Widya Stuti Endah Endresa Oh ya Waktu gue wawancara dia di Sofina V Talks Cari ya episode-nya ya Dia sempat ngomong gini Mbak you're very good storyteller Just sing Like you speak Cuma bedanya of course Jangan nge-nge-nge Gitu lah Tetap ada teknik Jadi sebenarnya Speaking voice Menurut gue Orang Kalau bisa Dengan confident Bernyanyi Dengan suara dia Ngomong Mempermudah Segalanya Apa yang dipermudah Bagi gue Suara yang Husky It's beautiful Tapi kan Gak seluruh lagu Lo gituin Seluruh lagu Dari depan lo Atau Kayak Alanis Morissette Gitu kan Dia punya Aksen lah Kalau gue Menamakan itu Aksen Gitu kan Itu juga Aksen Kayak Menebalkan suara Di saat-saat Yang lo perlu Tapi kan Gak dari awal Sampai Ada loh Orang nyanyi Sampai Awal Makanya Karena Belting Belting terus ya Gambaran dia Tentang bernyanyi Adalah Begitu Gitu kan Harusnya orang Gimana Mbak Lea Saya mau nyanyi Gambaran dia Tentang bernyanyi Itu harusnya Gimana Harusnya Suara dia Sehari-hari Untuk ngomong Itu yang Dibenarin dulu With all the Pengenalan akan Otot yang mana Nafasnya Yang enak Dari mana Sehingga lo ngomong Pun Sebenarnya Udah pake teknik Itu semua Iya Sementara Dateng lah gue Suaranya Kayak begini Ngomongnya Tapi dalam Pikiran gue Gue pengen nyanyi Kayak sisi Wynance Kan gak bisa ya Dia suaranya aja Udah tebel banget Kenapa Rusi Si Wynance Soalnya dia Kalo ngomong Kayaknya Gitu Apa Tebel gitu Kayak Saya percaya Gitu loh Gitu Emang sih Tapi ini Ini sorry ya Ini jadi Rada Ini bukan Mogi Bah Sorry nih Fair Fair di elemen Kemarin gue baru sadar Kan gue ada di podcast dia Dia kok ngomong gini Loli Lu udah diundang dia Belum Belum Tapi gue nonton Dia di Lu Nanti dia bakal ngundang lu Dia gini Jadi soft Waktu itu Lu Terus tapi kalo dia nyanyi Cintas Na 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 Gitu Suaranya tuh E gitu loh Ya bagus Tetep dia penyanyi Tapi kok bisa ya Beda Speaking voice sama singing voicenya dia Tapi bagus dua-duanya Ya bagus Ya mungkin Dia just speaks With the lower register Ada ya Ada orang kayak gitu Gak apa-apa itu Di dunia nyanyi sah Misalnya kayak klasikal singers Kan tetep aja dia harus yang Ya masa dia ngomong pakai suara kayak gitu Tapi kan maksudnya kan Dia tahu bahwa suara dia untuk bernyanyi klasikal Seperti itu Ya kan Pertanyaan suara dia buat nyanyi di elemen Harus begitu Yang menjual Yang menjual Pinter juga loh Pinter Pinter Kalau Pongki Barata gimana Suara dia ngomong Mau nyanyi sama Gue mau pengakuan Di podcast lo Iya Sebelum lo Dia gak bener ya Dia gak bener ya Pake suara gak bener ya Batuk tuh produsernya Bukan Sebelum gue Sebelum lo pacaran sama Mas Pongki Gue ngefans Bukan naksir ya Tapi ngefans Gue ngefans banget Sama suaranya Sama dia dan gue Emang lo udah tau dia? Gue gak tau Gue berjalan satu hari Terus gue denger lagunya di radio Yang mana yang mirip katon suaranya Seribu tahun lah Seribu tahun ya kan Terus gue yang Gila keren banget Itu keren banget Gue yang kayak Ini orang siapa ya gitu Terus tau-tau Kayaknya Ada kali setahun lebih Dari itu Baru lo kenalin Lah ini dia nih orangnya Sementara dia udah mengagumi Suara lo Sebelum dia ketemu gue Iya kan Mbak Pih Kamu bilangnya apa? Jari-jari Iya kamu bilangnya apa? Jari-jari Aku kalau ketemu orang ini Warna-warni Kamu bilangnya aku kalau ketemu orang ini Mau aku produserin Gaya banget Padahal baru juga single satu Udah mau jadi produser lo Kalau aku jadi produser Contoh penyanyi yang aku produserin kayak gini Iya gitu Gak taunya jadi Ada iparnya Aneh ya hidup ini Oke Jadi lo tuh kenapa nyanyi? Itu pertanyaan gue Dari kecil Dari kecil Ini kan tadi pengamatan dia akan hidup aku Sekarang pengamatan aku akan hidup dia Dia tuh dari kecil Gak pinter ngomong Jadi kalau ditanya apa Lia udah makan? Lia belum makan? Lia mau ee? Dia udah ee? Gitu doang Sampai kita bawa ke dokter Tapi zaman dulu kan belum ada ya Khusus misalnya untuk ngecek orang autis Apa special needs Bawa ke dokter umum biasa Ini anaknya normal gak? Ya gue inget banget kok Mami bawa lo sama angel Opung kita Terus gue kan ikut sebagai kakak Ikut aja suruh duduk disitu Terus gue cuma ngeliatin dia aja Dia cuma kenceng suaranya Kalau nangis Kalau nangis kenceng banget Jadi di rumah itu Jangan bikin Lia nangis Karena dia cengeng Pas gede gue yang cengeng Pas kecil dia cengeng Dikit-dikit diganggu dikit Nangis Nangis Pokoknya nangis dan lama Iya Lama gak bisa diem Pokoknya susah mendiamkan dia Tapi Dia kalau dicuekin Dia akan pergi ke depan cermin Terus Halala sambil gambar-gambar Suatu hari malah menyeramkan loh dia Sambil nyanyi Terus Gunting Terus miring-miring Dia agak aneh Itu kenapa sih lo ngapain sih itu Dalam pikiran lo Iya itu Nikmat Ngapain tuh Ngeliat diri di kaca Terus sambil potong rambut Miring-miring itu nikmat Nikmat aja lo mikirin apa You talk to yourself Terus ya enggak Atau lo menjadi orang lain Terus lo ngomong Dalam karakter si orang itu Anaknya dua guys Tapi akhirnya jadi nyanyi kenapa Lo males ngomong Apa gimana sih waktu kecil sebenarnya Enggak sih Sebenarnya gue suka nyanyi In my own voice ya Iya Maksudnya gue Menyadari Kalau oh gue bisa nyanyi Itu umur berapa Udah lumayan gede sih Udah Kayaknya mau SMP Ya kan itu udah zaman yang gue nganterin Lo Tenda Mangkal Prambors Jadi Awal-awal kita ketemu Widi Mulia Ya kan zaman itu Widi Mulia kasih gue nilai 10 loh 100 malah Serius? Ya kan nilainya kan boleh 190 80 Iya waktu itu ya Iya Aku udah nganter-nganterin dia ke Mana waktu itu Pizzaria Iya Pizzaria Iya kan Lo lo Tenda Mangkal Tenda Mangkal Awal-awalnya Jody Edwin Jody Kan disitu tuh Prambors Iya Ketika kita ketemu Becky Awal-awal kan disitu Disitu lo udah tau Lo udah bisa nyanyi? Iya Disitu gue udah tau Kenapa? Karena ketika lo sang Lo orang terpukau Apa gimana? Iya Di gereja kan Gue kalo kepilih jadi solis Lo selalu kepilih jadi solis By the way Tapi kan waktu Masih kecil Kayak masih kelas 3 SD 4 SD Gue udah kepilih jadi solis juga Tapi Ada bedanya Pertama sekali Gue gak Nge-nge-nge My own voice Terus Pertama sekali Karena gue juga Tidak mengeluarkan Yang maksimal Orang juga belum ada Yang uji gue kan Biasa aja Tapi enggak Orang udah Eh si Leah Tapi gak yang sesuatu Gue inget kok Itu Gue Gini Ada lomba nyanyi di sekolah Terus Himne guru Terus gue disuruh nyanyi Dan gue gak mau Mengeksplor suara gue Jadi gue cuma Yang penting gak Fals aja Jadi gue nyanyi Terpujilah Wahai engkau Gitu kan Slat Nah itu karena kan kita Belajar dari choir aja kan Iya Tiba-tiba Nyanyi bulat Suara Jangan melebihi orang lain Jangan muncul Gitu kan Kalau di choir Tiba-tiba dateng lah temen gue Satu lagi Satu lagi Yang lo tau kan Kalau anak kecil kan Diam-diam-diam Terus gue mau hajar Gue inget namanya Sagita Sagita Dengan Sangat Sangat Anak Belar ya Anak Belar Belar minus SB Belar minus Kita dulu Kelas 3 SD Wow Dia datang Udah yang Terpukul Dia nes nyanyi kali Di Bina Vokalia Apa? Gue kalah Terus gue mikir gitu Tentang Sagita Cuma gue mikir Oh harus Gitu Nah jadi itu Terus gue tahun Untuk Mengolah Supaya Gue ada Sesuatu yang spesial Ada Vibra Dikit Gue kayak S Sagita Kepengen kayak gitu kan Tapi Nggak mau Terlalu lama Nah itu Kayaknya 3 tahunan deh Baru Mau menuju SMP kan Gue baru mendapatkan Oh oke Dan itu Emang Whitney Houston Yang Menunjukkan Menunjukkan Thanks to film Bodyguard ya Ya Karena albumnya Bagus semua Terus akhirnya Itu kaset kita di rumah Kita ulang 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 Sampai rusak Eh tapi kita Nggak beli bajakan ya Kita beli aslinya Mana ada bajakan lagi Ya itu Apa Mixtape Kalau ngambil dari radio Kan bisa Oke Jadi awalnya Whitney Houston Yang menurut lo Oke ini yang gue mau mimic Gue mau copy And see if I can Menghasilkan Menghasilkan Sound yang mirip Yes Gitu Jadi penyanyi itu harusnya Oke Ketanganlah dia nggak les Harusnya begitu nggak Cara belajarnya Saya suka yang Tapi kan Banyak orang Ya orang kan punya Ini Apa Rumah contoh gitu kan Oh saya sukanya yang lantai dua Saya sukanya yang lantai satu Saya mau tiru yang ini Saya mau tiru yang ini Kayak Si Tyler nya Aerosmith aja Banyak sekali Gue ngambil Style dari dia Apa contohnya Masa seorang Lea Miru Steve Tyler Makanya Tapi kan Aerosmith loh Iya Aerosmith Dari dulu gue Sangat Taruh lah Tarikannya mungkin ya Tarikannya Terus mungkin Confidence-nya di panggung Oh iya It's like Gue baru nyadar How can you close his eyes Selama itu Dan menikmatinya Itu kan hal-hal yang Kita nggak dapet Sebagai anak kecil Siapa Ya mana ada anak kecil yang Udah bisa Groove gitu Apalagi Ya disini Jakarta kan Iya Nah jadi Gue menikmati nyanyi Dari Ngeliat contoh-contoh itulah Oh bisa gini ya Bisa gitu ya Oke Tapi Apakah seorang Lea Siman Juntak Yang Terkesan punya bakat alami Dari kecil Pernah Les Nyanyi Bagaimana Ibu pernah Les Pernah Kayak gue nanya Kayak gak tau aja Kan gue tau Tapi lu cerita dong Lu Lesnya Lu memutuskan Oke Saya sudah butuh Les Padahal lu udah jago nyanyi Dari Pokoknya sejak kecil Kita nggak Nggak pernah Les Kita anak Choir banget lah Tapi Puji Tuhan banget lah Choir kita itu Kita punya gereja nih Di Setiap Budi Di Jakarta Hakab Bukan punya Kita pernah jadi anggota Kita anggota Terus angka kita pendiri lagi Di tahun-tahun tersebut Gereja kita itu Sangat suportif lah Terhadap Paduan Suara Jadi gue inget tuh dulu Workshop-workshop Dengan Vandov Kalau tau Vandov Bapak Pandopo Vandov Sering jadi speaker Terus Aida Swenson Juga pernah Terus Banyak ikut Inilah Pesparawi Pesparani gitu Jadi Sebenarnya kan ilmunya dari situ Ya Ilmu nyanyi ya Ilmu nyanyinya Suara bulet aja dulu tuh Dari Kayak begituan sebenarnya Tapi choir-ish Choir-ish ya Nah Setelah gue dewasa Gue Gini sih Toh gue udah bisa nyanyi gitu kan Yang kedua Bukan sombong Gue Nggak melihat Anyone I can look up to Untuk Kasih gue ilmu gitu loh Pada waktu itu Kayak mentok ya Abis ya Mau belajar lagi Kemana nih Mungkin ada satu ya Pada waktu itu Siapa Tri Utami Tapi kan dia nggak ngajar nih Pada saat itu Love tuh Pada saat itu Pada saat itu Ngajar ya Mbak Ngajar nggak sih Bapin I don't know Ya pokoknya Ya kan keren banget Ilmunya tuh Lalu Di umur gue yang Ya mungkin udah Dua puluhan ya Gue tergabung di Sebuah komunitas Namanya Jakarta Broadway Singers Waktu itu kita mau bikin Production Tapi productionnya itu Harus mencampur Antara Klasikal Jadi kita mau bikin Verdi and Puccini Night Gitu Nah Ya kalau Lea kalau mau ikut Ya harus belajar Yang begitu gitu kan Nyanyinya Terus Si Joe nih pasti Joe Jadi waktu itu Gue Ya udah lah Gue mau belajar Klasikal gitu Jadi selama tiga bulan Gue sempat Les nyanyi intensif Dengan Ibu Catherine Lemena Gue nyanyinya Belajarnya di IKJ Jadi gue pulang dari kuliah tuh Di Atma Gue harus ke IKJ dulu Terus belajar sama dia Sama beliau Dan Dan beliau kalau Ngajarin dia main piano Terus kita harus niru Harus niru Very classic Dan sangat different ya Jadi dia ngajarin ke gue itu Bukan pop Bener-bener tekniknya Teknik dasar Klasikal banget Menarik sih bagi gue Karena Wow segitunya ya Capek Setiap kali pulang les nyanyi Karena aku Berapa tahun kemudian Les juga sama Tante Catherine Lemena Kayak pulang olahraga Laper ya Dan harus dilatih tiap hari kan Kalau gak Kalau gak yaudah Bener Nah itu Terus Udah Tiga bulan Jadi les nyanyi Dalam hidup gue sih Itu Lebih ke Kursus Waktu Tahun berapa ya Sebelum pandemi deh Gue juga pernah ikut Kursus Masterclass sama Seth Riggs Margarita Riggs Itu ya Diajarin sama Shoemaker Itu juga sangat berarti Bagi Kehidupan Pernyanyian gue Mereka itu adalah Coach Penyanyi dunia Seperti Siapa ya Siapa aja sih Yang mereka latih Salah satu Michael Jackson Michael Jackson ya Itu yang paling Paling gede sih Coachnya Michael Jackson loh Ngajarin Lea Zima Junta Dan beberapa teman-teman saya Pada saat itu saya tahu juga ikutan Terus Gue Ikut Gue Mendaftarkan diri Waktu itu sama Farman Purnama Because he's The perfect Tenor Di Indonesia Yang menurut gue Warna suaranya bagus Dan punya ilmu yang Bagus untuk Untuk Ngajar Di Resonance Yaudah Jadi Gue seneng sih Gue seneng banget Dan itu juga Di luar dari Beberapa Kursus Online Yang gue ikuti Menarik loh Teman-teman Ini like Nggak usah pada Harus jadi penyanyi juga kok Itu Life lessons-nya Banyak banget Dari Teknik Bernyanyi Gak hanya Untuk jadi penyanyi profesional Betul Anggaplah sama Kayak kita ikut Kursus Merajut di Youtube Ya kan Atau kursus Apalah Misalnya Dance atau apa Kan sama aja Cuma Bedanya sekarang Kita mau pakai Boat apa Tools-nya Jadi oke Itu lu Berarti Jawabannya adalah Yes Lu pernah Pernah Les Dan ada Beberapa guru Yang pertama kali Lu les secara Official Tiga bulan itu Dengan Tante Catherine Lemena Ya Gue juga tiga bulan Abis itu gue gak Les lagi Gue les sama siapa Lu tau gak Indra Aziz Oh Indra Aziz lah Yang membuat saya Akhirnya bisa nyanyi Tau gak kalimat dia Ke gue apa Lu tuh bisa nyanyi mbak Cuma lu gak mau Luarin suara asli lu aja Kenapa Itu Sama kayak yang lu bilang Tapi kayaknya Kadang-kadang gitu ya Kita kalau keluarga kita Yang ngomong Kita gak dengerin Tapi kalau orang lain Apalagi adek lo sendiri ya kan Gitu ya gak sih Dan dia adalah coach Vokal yang dasyat sih Indra Aziz ya Gila hebat Eh kapan kita wawancara dia ya Oke nanti ya Pak produser Tolong cariin Indra Aziz ya Oke jadi lu pernah Melewati itu semua Tapi Lu masuk ke Pertelevisian Indonesia Dan industri rekaman Coba kita mundur dulu dikit Tadi kan sempet tuh di awal Mas Pongki bilang pertama kali Lihat lo di kuis jari-jari Warna-warni Eh warna-warni Kok kuis jari-jari Warna-warni Yang adalah pembawa acaranya Mas Pepeng Sama dengan jari-jari Sama dengan jari-jari Waktu itu kan lo Ini kan audisi kan buat itu Jadi kalau yang pernah hidup di Tahun 90-an air Akan tahu Ada sebuah acara variety show Di RCTI Namanya Warna-warni Nah terus ada home bandnya Namanya Array Band Array Lu penyanyinya Dengan siapa aja disitu Boy Clements Jadi penyanyinya ada dua Terus Yang main drum Ada almarhum Miko Terus keyboard ada Oyon Bass ada Eto Dan gitar ada Noldi Hebat-hebat loh Hebat-hebat Iya itu musisi-musisi Session player yang dasyat banget Sampai hari ini Penyanyinya Sama siapa lagi Kan lo gak bersendiri Jadi gue mengganti Enggak berdua doang Jadi tadinya It was Boy Clements Dan Siska Imung Yang dulu Iya Yang pernah Bukannya bertiga ya Enggak Selalu berdua Oh selalu berdua Akhirnya Lo menggantikan Imung Yes Terus Boy Clements Sama lo doang Dan itu berapa tahun Di RCTI Lo nyanyi terus syuting Wow Waktu itu mbaknya kaya ya Syuting terus ya Banyaknya kayak mbak ya Bayarannya cash sih Amplop ya Nyalon-nyalon Nyalon-nyalon Tapi kalau beli apa-apa Gak punya duit Amplopnya habis Amplop habis Udah Itu kan awalnya lo di TV Itu kan Awal gue di TV Sebenarnya kalau mau ditarik balik Pengalaman awal di TV Ya Horas Indosiar lah Oh iya dong Sama almarhum Ibu Tari Dahu Tahu Itu awalnya lo ditarik ke Horas itu Karena apa? Karena choir kita kan Alitia Tapi lo muncul sebagai Lea sebagai penyanyi aja Forget the choir gitu Memang iya kok akhirnya begitu Enggak Jadi ya pertama kan Alitia Our Choir Terus Di dalam choir itu ada bagian yang gue solis lah Ya kan Jadi Ibu Tarida mungkin melirik gue Melirik Tina Jadi kita Adik kita lagi Dua orang yang Ya sering lah dipakai untuk jadi penyanyi backing vocal di episode-episode Horas Indosiar Oh gitu awalnya Oke Dari situ ke warna-warni itu Lo audisinya siapa yang suruh? Itu masuknya dari Lu Gue lagi Bilang bahwa Ada audisi untuk jadi backing vocalnya Chrisye Dengan diiringi oleh Erwin Gutawa Jadi gue datang ke bass studio waktu itu Itu gue minta ke Mas Erwin Gue inget banget Gue bilang gue punya adik Please Please kasih kesempatan Bagus deh Mas gitu Padahal gue gak kenal Mas Erwin banget loh waktu itu Suakra banget Saking gue pengen orang denger suara lo tau gak? Terus Akhirnya gue audisi Dan gue diterima aja Jadi backing vocalnya Erwin dan Chrisye Nah itu gara-gara lo Thank you Oke Berarti ada gunanya gue dulu Sempet bego nyanyi dulu Supaya gue Tuhan pake mulut gue sebagai PR Adik-adik saya Adik saya aja Adik saya aja Tapi kan itu Penyanyi latarnya Chrisye Yang warna-warna Di dalam bass studio Di dalam Erwin Gutawa Management lah Waktu itu Ada seorang bernama Kelly Dacunha Oh iya bener Kelly Dacunha Iya 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 Mas Kelly Juga sering membantu di SCTI Untuk warna-warni Iya, itu dia, itu dia. Makanya akhirnya lo masuk ke situ kan. Makanya gue, yaudah pas Siska Imung keluar, oh yaudah Lea mau nggak gitu. Terus pas gue dikenalin, kita ada ya pertemuan, audisi bareng, udah mereka juga cocok sama gue, yaudah akhirnya gue. Dari situ lo di dunia rekaman dan industri musik profesional di Indonesia, itu take off dari situ? Yes, karena dari situ juga orang tahu gue, oh yaudah jadi wedding singer. Yang ini lo, yang misalnya kayak artis utamanya KD, ya gue penyanyi yang foyernya, pembukanya. Abis itu gue bisa jadi backing vokalnya KD, kayak gitu. All round deh, dari mulai opening act-nya sampai, eh ini aja backing vokalnya Mbak KD ya, nggak usah bawa sendiri gitu, bisa. Dan penyanyi-penyanyi bernama besar itu mau percaya sama lo pada saat itu. Tapi gimana caranya ya, lo kan suara lo very distinct. Ada khas lah Lea, tapi lo harus jadi backing vokal. Backing vokal itu nggak boleh muncul kan karakternya. Nggak boleh jadi terlalu tajam dibanding si lead singer. Iya, nggak boleh. Itu memang peraturan mainnya seperti itu kan. Namanya juga backup, eh sorry bukan backup, backing vokal. Gimana tuh lo mengubah dua? Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada tutorial ya. Anak sekarang tuh apapun, oke. Lihat dulu tutorialnya, ada di Youtube, ada di ini, ada di itu. Zaman dulu ya as you go aja. Ya of course ada mistakes, oh lo nggak boleh gini. Gue ingat dulu almarhum Gideon kalah tuh, backing vokal senior. Ya dia, le, gitu kan. Atau tak, gue dipanggilnya Batak gitu. Dan dia galak ya, jangan salah. Galak. Tak, nggak ke situ larinya. Itu nanti lo terlalu overlapping suaranya si penyanyi ini gitu. Oh oke. Baru di situ gue juga mengerti bahwa color suara itu juga bisa dibedain. Jadi daripada kita nyanyi, bisa kan disopanin jadi, kayak diredam ya. Diredam. Atau kalau itu harus jadi whispery, jadi, kalau digabung suara 1, 2, dan 3 itu cantik banget. Dan itu. Digabung dalam satu track maksud lo, lo bicara rekaman kan? Iya, atau live, itu akan bikin kredit untuk si lead singernya. Daripada dia mendengar suara banyak, tajam semua, ya kan. Oh jadi backing vokal misalnya 3 pun, 3-3 nya ini harus punya role masing-masing. Satu color, satu color, ya suara, pecah suara lah ya. Iya, pecah suara atau Eunice, tapi lo yang whispernya ya. Iya. Lo yang flatnya ya. Lo yang agak gemuknya ya. Itu ngobrol tuh di belakang panggung. Ngobrol, kalau sama Gideon ngobrol. Dan kalau salah nih, oh kena. Sama Gideon. Kok lo gak sesuai deal? Lo kan ngambil yang whisper gitu ya. Jadi Gideon tuh berarti zaman dulu, ketika membacking penyanyi-penyanyi besar ini, walaupun nyanyinya live, pikirannya pikiran rekaman ya. Iya dong? Iya dong? Dia ilmunya udah banyak soalnya. Iya. Gak pernah kepikiran kan, pemirsa, bahwa ketika orang bernyanyi itu, terus kita denger backing vokal di belakang, misalnya katakan cuma, Hiyeh, 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 gitu bisa. Tapi ketika itu digabung, apa ya, jadi lebar gitu kan. Jadi kayak kita denger rekaman yang udah di mixing. Udah di mixing. Gitu ya. Itu live bisa dilakukan. Wow. Eh lo mau cerita gak ke pemirsa Sofina Vitox soal lo pernah yang gue anterin lo audisi Asia Bagus? Terus waktu ditolak. Emang lo yang anterin gue? Lah iya, di TVRI. Enggak. Gue. Lo inget gak sih yang? Oh iya itu kan di Ratu Plaza. Bukan. Iya, ih gila nih. Ratu Plaza apa TVRI sih? Ratu Plaza. Oh iya. Ada Mami juga, enggak? Ada. Iya kan? Oh iya. Berarti benar lo ngantarin gue. Iya. Yang itu. Jadi. Terus gue yang gak terima. Satu hari. Itu udah yang kedua kali, Kak. Jadi pertama kali. Kedua atau ketiga kali lah. Itu kan audisi-audisi kayak gitu kan. Yang tahu selalu. Di rumah kita dulu selalu ada orang lain selain keluarga inti kita. Jadi entah sepupu. Sepupunya mama. Atau kayak om kita. Nah itu dulu ada Bang Obed. Our Cousin. Our Cousin. Kak Liana. Itu juga bersejarah. Itu untuk ngantar-ngantarin gue itu. Bang Obed itu Bang Deki sih. Bang Deki kali. Yang ngantarin gue Bang Obed. Bang Obed ya? Oh Bang Deki lagi. Bang Obed kan. Sebagai penyiar radio juga dia tahu info-info. Ayo Li ini. Iya bener-bener. Lalu diantar. Ya itu buat si Asia Bagus itu ya. Terus mungkin. Kayaknya I got called back gitu lah. Nah yang kedua kali. Second audition. Lo dan Mami yang ngantar kan. Iya bener-bener. Gedennya itu itu. Yang Ratu Plaza itu deh pokoknya. Iya bener-bener. Bukan TVRI bener-bener. Terus kita naik ya kan. Terus lama nunggunya di lobby. Ember. Lama banget. Dan kayak gak dikasih tahu juga. Nanti gini gitu. Gak ada. Terus. Lo pake baju kebangsaan lo itu. Yang mana sih? Yang celana sepeda hitam. Sama ke meja hitam putih stripe. Sama ke meja hitam putih stripe. Iya, 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 iya. Lo kan kemana-mana nyanyi setelah lo pake baju itu. Kita dulu gak punya duit beli baju banyak. Iya, iya. Terus, terus. Ya udah akhirnya dateng. Terus masuk ke ruangan. Langsung ada om Chris Patikawa. Tapi dia ada di phone lah ya. Emang lagi sibuk? Iya, emang lagi sibuk. Ada satu sosok lagi di situ. Ada. Semacam PA atau apa gitu. Itu adalah moment yang sangat intimisasi bagi gue. Apalagi gue yang nganterin lo, gue udah yang pengen. Om, dengerin dong. Pokoknya, nih bayangin ya. Pokoknya kita masuk kan waktu itu. Kita masuk. Tidak ada konteks mata sama sekali. Itu seperti, kayak kita masuk tanpa diundang. Seolah begitu. Seolah ya, iya. Seolah ya. Tapi mungkin juga mereka... Mungkin mereka lelah juga udah banyak sekali. Belakangan gue tau ternyata itu emang untuk ngelatih mental setting. Oh gitu? Lalu, gue masuk ke ruangan itu bersama kalian. Terus, Om Chris setelah. Jadi masuk, tapi dia lagi nelfon gitu kan. Terus kita yang awkward. Terus si PA-nya. Duduk. Gitu kan. Ya, ya, ya. Oke, oke. Terus. Ah. Gitu kan. Jadi ini... Ya, siapa namanya? Oh, Leah. Oke, oke. Mungkin apa? Dan itu... Ada yang awkward silence. Gue masih SD ini gitu kan. Gitu kan. Nah, gue sebagai si anak SD yang biasanya melantunkan baru dua kalimat aja. Orang lihat aku mungkin kayak... Kayak anak kecil. Jadi belum tentu bagus juga. Tapi karena kamu masih muda dan masih anak-anak. Jadi orang ada gitunya. Tapi ini kan beda. Makanya yang ini sekali lagi yang gue bilang. Ternyata belakangan gue tau kalau ini dia mau ngelatih mental. Jadi dia melihat aku yang gini aja. Ah. Ini Houston. Kayak dalam... Psy war yang waktu itu gue rasain sebagai anak SD. Kayak ada kata-kata gini. Ah. Lo bisa. Gitu. Pagi anak kecil kan. Iya. Ya udah akhirnya gue nyanyi tuh the greatest love of all. Zonk abis. Kenapa? Gue ingat. Udah kalah duluan mentalnya. Maaf. Mohon maaf. Tapi menurut gue bagus hari itu. Atau karena gue kakak lu aja? Karena lu kakak gue sih. Gue aja mengaku itu fail banget. Beda sama sekali dengan yang nyanyi di rumah. Gue ingat ada beberapa kalimat yang lu tau kan di tengah nyanyi lu nelan ludah. Aduh. The greatest love. Gitu. Maksudnya. Iya. Terus. Nah. Di tengah kita nyanyi. Dia nelfon lagi. Gitu. Ya siapa yang mau dengerin orang nyanyi nelan ludah. Ya gue sih gak nyalain om Chris nelfon lagi. Tapi pokoknya dia sambil nelfon lagi. Terus yang anak kecil kan yang. Gue. Nerusin lagi gak ya gitu. Yaudah gue nerusin aja. CPA nya juga gak. Gak ada. Ayo. Ayo. Gitu. Gak ada. Yaudah ngeliatin gue juga aja. Bener-bener emang mental sih yang dites. Iya. Abis itu yaudah langsung ditolak. Langsung. Langsung. Jadi ya bu ya. Kita perlu orang yang tough mentalnya. Kita perlu yang. Karena ini akan dikirim ke Malaysia. Ke ini gitu. Tapi bener sih. Ibu sangka lombanya di Indonesia. Tidak. Di sana. Harus urus diri sendiri. Ibu ikut. Tidak. Gitu kan. Iya sih bener-bener. Tapi itunya bener. And then kita keluar dari ruangan itu. Lu nangis gak? Nangis dong. Tapi kan gue tahan dulu. Gue yang nangis. Gue inget. Tahan dulu di rumah baru nangis. Tapi lu nangis sendiri kita. Lu gak nanti-nanti kita kan? Iya. Ya udah. Lu merasa apa waktu itu? Gue merasa tidak cukup. Terus tiba-tiba aja pokoknya gue merasa buruk gitu. Tidak di appreciate. Terus gue merasa. Tapi ada positifnya mungkin ya. Gue pengen tahu siapa sih yang lolos. Gitu kan. Dan what does he or she have? Gue mau itu. Gitu. Di umur itu lu udah bisa berpikir begitu? Umur gue berapa sih waktu itu? 12. 12. Kira-kira segitu. Pokoknya belum pakai baju SMP li. Iya. Karena lu yang baju SMP. Yang baju kebesaran lu yang bunga-bunga. Terus iket dua. Waktu yang SD masih celana bike pants yang kita bertiga dibelingin sama semua itu loh. LA Gear. Iya. LA Gear palsu. Palsu. Jadi itu bener-bener ngehajar mental gue banget. Oke. Terus tapi umur segitu lu belajar dari siapa? Untuk oh harus punya mental. Emang lu ngerti kata-kata mental? Makanya gue gak ngerti. Jadi bertahun-tahun sejak hari itu bertahun-tahun gue tetap gak bisa digest. Gue gak ngerti kenapa harus sejahat itu sama anak kecil gitu. Terus nah ini lucu ya Tuhan ya emang. Udah dewasa nih udah dewasa. Gue udah diwarna-warni ini udah tahu ini itu. Udah punya confidence. confidence. Lalu gue berteman lah sama Nola. Ah anak didiknya om Chris dong. Waktu itu EB3 lagi mau cari penggantinya Lucy. Oh iya bener-bener. Lucy keluar. Kayaknya mereka melontarkan beberapa nama gitu. Yaudah terus si Nola kayaknya pengen banget kasih gue kesempatan itu. Gue diundang makan siang di rumahnya om Chris. Om Chris pun lupa kalau gue pernah audisi si anak kecil yang kagak lo denger. Tapi di akhir hayatnya gue baik loh hubungannya. Ya ini kan cerita perjuangan. Tapi ya gitulah. Emang pas gue diundang makan siang terus dia sangat baik. Guys kita mau manggil kamu kesini ya untuk si Lucy kan gini-gini nih jadi kamu ini gitu. Dan gue tahu bahwa kamu sangat close dengan Nola gini-gini ini. Kamu bisa bersama sama Widi juga kenal gitu kan. Yaudah. Pertanyaan ya gitu ya kayak gitu. Lucu aja. Terus gue ngomong. Terus lo ngomong apa? Gue ngomong tapi udah gak ada dendam lah. Gue ngomong dulu saya pernah lagi om. Gini-gini. Terus dia om gini. Terus disitu kan makanya ketawa-ketawa. Disitu baru dia bilang itu semua setting. You think gue nelfon orang beneran? Ya enggak. Oh jadi dari situ lah lo tahu. Tapi bahwasannya Tuhan ngasih lo izin untuk tahu apa yang terjadi tahun lalu. Iya, iya. Dari 12 ke 20-an. Itu keren sih. Itu keren menurut gue. Maksudnya ketika lo harus melewati gurun pasir dari umur 12 ke 20 itu. Tidak di-accept gitu kan. Udah habis itu gue tahu alasannya itu dan bahkan dia orang yang sangat profesional. on time ini itu ngajak gue makan siang dan berbicara tentang abitri yang waktu itu yang mau digantikan gue itu ya hampir. Udah gue jadi gimana ya kayak relieved gitu. Yaudah terus gue keluar dari rumah itu bye-bye. Ya hubungan baik. Ya hubungan baik aja gitu. Terus abis itu yaudah lah maksudnya. Tapi kenapa lo gak masuk abitri dulu ya? Ya gue gak tahu itu. Eh kan gue berbicara dengan elu. Iya gue lupa. Kenapa sih akhirnya? Karena ada kemungkinan gue bisa menjadi penyanyi solo. Oh album. Ya atau apapun itu. Iya bener-bener. You saw that. Dan sebagai. Lu kan segalanya bagi hiru gue. Ya kan penasehat. Terus legal consultant. So tau sih gue sebenarnya. Tapi ya emang harus sih punya kakak. Kayak lo. Lo ingat kasus EMI. Oh iya. Gak apa-apa ini bisa di beat. EMI itu udah gak ada. Oh EMI gak ada. Jadi boleh. Ada perusahaan rekaman dulu namanya EMI. Terus gue udah rekaman. Gue udah rekaman. Makan ingus gue. Udah banyak banget yang terjadi. Mixing masternya bagus. Ya kan ingat gak? Si bintang tamunya juga keren-keren bang. Topatila Dave Koss. Di dalam album gue itu. Itu adalah duo ya. Itu adalah duo dengan Nidia Kalangi. Terus. Apa nama duanya? Enggak. Lea dan Nidia aja pokoknya. Oh Lea dan Nidia. Atau Nidia Lea gue juga lupa. Udah mau launch. Tiba-tiba. Itu krisis ekonomi tuh. Oh iya iya iya. Benar-benar. Yaudah. Gak jadi aja. Untuk tayang gitu. Gak jadi launch. Tapi. Gak jadi punya album ya? Gak jadi punya album. Tapi. Sebagai nama Lea. Angeline Simenjuntak. Sudah ada kontrak di bawah si EMI gitu. Bahwa. Kalau lo gak menelurkan album apapun dengan perusahaan itu. Ya. Lo gak akan bisa free selamanya. Gue kayak Adobe. Dan lo jadi penyelamat gue. Karena lo gemes. Lo mau gue move on with my life. Dan bikin album solo. Gue inget banget. Terus lo baca kontrak gue. Terus lo fight lah. Enggak. Ini bisa. Ini nih. Dengan lo punya teman-teman yang ahli hukum juga. Akhirnya dengan manager kita tercinta itu. Michael. Kita urus. Dan akhirnya. Udah ada Pongki dong. Waktu itu kita belum ya? Dalam hidup kita. Udah. Udah kan? Awal-awal. Tapi kita berjuangnya dari sebelum ada dia. Iya. Tapi ya gitu. Berjuang, stop. Berjuang, stop. Jadi dari 97 ke 2001. Lo gak bisa kemana-mana. Iya. Gak bisa kemana-mana. Karena terkunci. Terkunci oleh kontrak. Di kontrak. Yang adalah. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya gak ada yang bisa disalahin sih. Lo kan sign. Lo sign. Selama lo sign. Berarti consenting agreement sebenarnya. Itulah. Kecuali gak ada apa ya. Gak ada. Gak ada. Gak ada hukum yang dilanggar sebenarnya. Cuma maybe you didn't read it enough gitu. Pada saat itu. Iya, iya. Terus? Keluarnya ya diurus. Sama Mas Kiwir ya. Maksud itu. Yang bantuin juga. Iya, kayaknya. Iya kan? Mas Kiwir. Iya. Ya dari Mas Pongki juga. Link-nya. You have to talk to this person, this person. Yaudah. Akhirnya pokoknya clean lah. Kita baik-baik. Baik-baik. Jadi gak ada gue harus bayar berapa. Enggak. Enggak harus masuk podcast orang. Jaman sekarang kan menyelesaikan masalah di podcast. Jadi beres dan tidak perlu ribut-ribut. Memang bisa diselesaikan. Gue juga merasa free untuk berkarya lagi. Nah, setelah itulah baru lo bikin album Bangun itu ya? Iya. Bangun itu karena itu? Lo merasa harus bangun? Iya, iya. Gue bikin judulnya Bangun karena gue merasa harus bangun. Oke. Itu semua lagu ciptaan Lea. Berapa lagu di situ? Enggak semua lah. Enggak semua ciptaan gue. Ada yang enggak ya? Ada yang enggak. Tapi yang menjadi singlenya? Ciptaan gue. Iya. Kenapa? Eh, bukan kenapa. Kemana Lea yang itu sekarang? Nah, itu yang gue mau tau. Karena Lea yang kita tau sekarang adalah Lea yang pokoknya lagu yang heroik. Yang Indonesia maju gitu. Itu Lea. Kasih dia. Pas dimakan. Gampang itu buat dia. Kemana itu Lea yang itu? Jangan kau katakan cinta. Kemana itu orang itu? Saya pikir dia masih di dalam gue sebagai setiap hari, Lea. Jadi, di umur segitu, gue punya album pertama Bangun itu kan gue umur 25 tuh, Kak. Gue lagi menikmati hidup yang gue muda, gue gratis. Gue punya banyak wang. Saat itu. Dan yaudah itu terjadi di album itu. Bener-bener yang menggambarkan kisah hidup gue. Mas Pongking jadi produsernya. Tercapai lah cita-cita dia. Tercapai. Yang so tau itu dulu. Baru single satu. Saya mau produserin dia. Terus itu akhirnya gue punya album itu. Kayaknya ini deh. Kayaknya Lea yang sekarang ini yang lo bilang dengan gambaran segala yang motivasi. Itu dari bagaimana orang melihat gue. Klien maunya Lea nyanyi lagu yang gini. Lea dandannya yang gini. Jadi, waktu umur 20-an, gue mendapat pekerjaan yang seperti itu. Kayaknya di batin gue agak clash. Gue ingat waktu itu, kalau gue lagi mau ngejob. Padahal job gue, bayarannya, oke. Di kala itu, oke. Tapi gue gak mau ngomong ke geng gue. Geng main gue gitu. Geng gaul gue. Gue gak mau ngomong. Ya, gue bilang aja ya, nyanyi-nyanyi. Tapi gue gak benar-benar bangga siapa yang gue hibur, acara apa. Karena kan gue di umur segitu dan mereka gak peduli. Waktu itu, gue kepinginnya nyanyi tuh di Pansi. Nyanyi tuh di festival ini. Itu gak apa-apa. Bayarannya kecil. Tapi gue ngetop di galangan yang seumur gue. Hype. Gue suka banget waktu Mas Pongki berhasil ngenalin gue ke anak-anak Chiloun 7. Terus gue diajak jadi bintang tamunya di RCTI. Di acara konser besarnya mereka. Dan gue boleh main piano putih itu. Aduh, gue merasa sangat rock and roll banget. Dan itu yang gue mau. Tapi, gue pikir itu gak apa ya. Pay the rent. Gak bayar cicilan ya, Bu. Nyetop doang. Atau mungkin untuk seorang lehal itu gak berhasil gitu. Mungkin ya, I don't know. Atau mungkin pengemasannya kita kurang maksimal. Kan baru dicoba sekali juga. Iya sih. Tapi kan si lagu-lagu yang lebih serius ini terus berada. Orang kok ngeliat itu berhasil. Oh, mau yang gitu. Panggil Lea gitu. Hanya Lea yang bisa. Acara. Hanya Lea yang bisa. Kira-kira begitulah. Jadi, pokoknya yang lebih serius. Entah Toyota. Atau bank mana. Asuransi biasanya. Asuransi. Awarding. Motivating night. Bla bla bla. Kadin. Mau pertukaran ketua. Lama-lama jadi ke situ. Nah, sekarang lu udah bisa terima Lea yang itu? Kayaknya sejak. Lea ballroom sama Lea bangun. Kita bagiin dua ya. Lea bangun adalah Lea musisi. Wah, Steven Tyler keluar semua. Dengan sedikit Whitney Houston. Dengan sedikit CC Winans. Dengan sedikit, apa namanya. Triutami keluar semua tuh di situ. Terus, Lea ballroom. Lea ballroom itu, gue kayaknya bisa lebih menerima ketika gue punya anak. Wah, gitu. Gue mulai di sana. Gue, ada, it took me time juga loh, Kak, untuk bagi crowd, bagi klien-klien yang suka manggil gue, gue bisa ngomong, yang di, di antara lagu tuh, kan gue harus berbicara. Iya, iya, iya. Aduh, gue beneran banget. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Beneran banget. Bener-bener kayak yang bisa gak nyanyi 100 lagu aja, gak apa-apa banget, gak apa-apa. Tapi gue gak sombong. Dan sebagai seorang manajer yang dari zaman dahulu kala, kan si Michael selalu nama-nama itu, terus yang dia banggakan, oh my God, kayak yang Ike Nurjana, bisa ini, Iiz Dahlia. Bisa gini, dia ngasih contoh. Yang ngasih contoh, oh, sama KD mah, tiga lagu aja dalam 45 menit, kelar, dia bikin kuis, dia bikin interaksi bapak ini, ibu itu. Gue beneran banget, gue gak mau jadi itu, gitu kan. Tapi kan dia sedang mengajari gue, gitu kan. Ini bagaimana bisnis itu, gitu. Gitu, makanya jadi banyak banget konflik batin. Tapi setelah gue punya anak lah, setelah berkeluarga gue punya anak, kayaknya orang juga udah mulai manggil gue ibu, gitu kan, di supermarket atau di mana, yaudah akhirnya kayaknya gue mulai menerima si Lea Ballroom itu, kalau sekarang mah udah, udah, yaudah gue panggil satu-satu. Iya, udah-udah interaksi, udah bisa. Iya kan, Pak Erick Thohir, ya lu udah biasa manggil gue, Pak Halman Suri, lu udah biasa manggil gue, gitu kan. Jadi lu berasa lebih akrab, dan tidak takut untuk menerima nama mereka, gitu ya. Betul. Kalau zaman dulu, itu susah banget mulut gue, takut salah. Kan kadang-kadang kita kalau lihat di Google, oh ya, yang ini nih, menterinya yang ini. Tapi pas dulu, kok beda. Eh kok beda, ntar takut salah panggil, gitu ya. Karena kan kita tiap hari gak ngomongin dunia itu. Dulu harus sampe bikin skrip gak kalau? Enggak sih, tapi gue hafalin mampus, atau gue gak mau nyebut, gitu namanya. Nah sekarang, udah, ya gue sangat, karena mungkin sebagai ibu-ibu, kita juga udah masuk ngomongin politik, ngomongin ini, ngomongin itu. Udah kenal sama orang yang kita bahas lah. Nah, tapi kan yang diajak nyanyi sama musisi-musisi dunia seperti lu pernah kerjasama dengan Dave Khoz. So, would you please make her feel warm and welcome by giving her a round of applause. This is Leia. Come on up here, Leia. Say hello to Leia. Don't you look beautiful. Kind. Apa kabar? Habang baik. Baik, baik, baik. Selamat malam, Skor. Lo pernah dengan David Foster. Lo pernah dengan Michael Bolton. Siapa lagi, Mike? Nanti kalau lo ingat ya. Erwin Gutawa. Oh, Erwin Gutawa justru awal membidani kelahiran Leia ini. Sebenarnya membidani. Oke lah, semua nama-nama besar itu udah pernah kerjasama dengan lo. Yang dilihat kan Leia Bolrom tuh. Menurut lo dia lihat Leia Bolrom atau Leia Bangun? Leia Bolrom. Mana ada manusia-manusia itu yang tahu bahwa Leia Bangun exist. Tidak ada yang tahu lah. Jadi akhirnya lo menerima bahwa lo harus melewati sebuah karakter Leia Bolrom untuk finally dianggap serius oleh mereka. Tapi gak berarti Leia Bangun gak serius loh. Leia Bangun itu menurut gue musikalitasnya jenius banget. Itu kapan lo mau tunjukin ke orang-orang ini? Kalau Leia Bangun itu juga bagus banget loh musikalitasnya, cara lo bikin lagu, cara lo berpikir aransemen. Ini sisi kakak gue yang berbicara nih, yang gemes lagi nih. Kasih challenge lagi, kirain mudahan dalam hidup gue. Belum ada wadahnya kayaknya untuk menumpahkan itu. Mungkin suatu hari. Tapi sekarang sih lagi pokoknya orang ngeliat gue si Leia Bolrom gitu kan. Leia serius gitu kan. Leia pembuka acara KTT. KTT, G20. Gitu. Tapi gue belum tahu cara untuk menggiring orang supaya ngeliat sisi lain. Yaitu si Leia Bangun atau Leia siapapun itu. Gue benar-benar itu perempuan elektrik. Sebenarnya gak apa-apa kali lo bikin di kanvas-kanvas kecil. Kan gak perlu sebanyak itu yang ngeliat Leia Bangun seperti yang ngeliat Leia Bolrom. Tapi kan kalau lo bikin sekali, misalnya 10 tau, bikin 2 kali jadi 30. Lama-lama kan jadi 5 Bolrom juga nih Leia Bangun ini. Terus yang dari Bolrom tadi kan jadi, eh apa sih itu gitu. Kan orang Indonesia gitu. Mungkin masih ada kekhawatiran gue, will the Leia Bolrom people like si Leia Bolrom? Nanti akan jeopardize gak usaha gue dan Michael yang selama ini sudah membangun si Leia Bolrom? Oke, mungkin untuk itu kita harus duduk lagi ngobrol. Gak bisa di sini ya, jangan di sini. Kita punya strategi-strategi khusus. Waktu awalnya lo bisa nyanyi sama David Foster tuh gimana sih? Cerita dong. Mungkin ada yang gak tau nih. Babang Deb itu, kan Java Jazz yang ngundang. Jadi dia adalah sebagai bintang tamu untuk satu show special. Super bintang itu, Mas. Super bintang pokoknya. Gue sebenarnya pengen jadi penonton, Kak. Jadi gue ngeliat di sosmednya Java Jazz. Oh iya, itu confirm bahwa David Foster bakal special show di Java Jazz. Ya gue bangun pagi ngeliat itu happy lah ya kan. Ada tapi keinginan gak? Belum, gak ada. Oh gak ada. Itu penonton. Yes. Akhirnya gue bisa nonton David Foster gitu kan. Terus akhirnya gue, inilah nelfon Michael pagi-pagi. Beli ya, beli gitu. Beli tiketnya. Beli apa? Oh tiket, tiket. I remember itu kayak udah menuju akhir tahun lah mungkin Oktober atau apa. Beli tiketnya, karena Java Jazz itu kan in March dan setiap bulan makin mahal harganya. Ya udah, terus akhirnya selagi dia lagi nyari tiket, gue yang mau gitu kan, siapa tau. Kayak yang it was just like gut ini aja gitu. Instinct. Instinct gitu. Ya udah, terus akhirnya gue ngomong ke dia. Gue inget gue berdoa dulu. Ini sesuatu yang luar biasa, Father. Tapi gue gak tau. Gue mau. Gue pengen nyanyi sama. Ya udah, terus gue nelfon Michael lagi. Eh Mike, coba deh tanyain. Mereka lagi mau setting untuk duet-duet sama yang penyanyi lokal gak? Kalau iya, siapin Mike semuanya. Si video-video kita, kompilasi CV kita bagusin gitu. Ya udah, Michael melakukannya, bagi gue sih itu bener-bener sesuatu yang Tuhan kerjanya tuh rangkaiannya perfect gitu. Karena si pihak Java Jazznya juga mau menerimanya. Dan pihak music directornya David Foster juga mau humble, randa hati untuk dengerin. Oh mau dengerin? Ya iya kan. Itu kalau bukan Tuhan yang gerakin, gak mungkin. Makanya. Siapa? Akan terjadi lagi kayak waktu audisi. Mau nyanyi apa? Malah gimana? Baleak. Tapi, itu bisa nyampe ke David Foster gimana? Kan lu tadi bilang, mau didengar loh oleh music directornya. Berarti di depannya si Babang Depp kan ada panglima-panglima perang dulu lo harus lewatin. Siapa you? Jadi, si panglima itu ya music directornya ya. Dia, David Foster mempercayakan seorang ketua kelas lah. Untuk rombongan bandnya. Ya udah, jadi gue audisi oleh dia, bukan oleh David Foster. Orangnya juga belum nyampe Indonesia kan pada saat itu? Jadi, masih si ketua OSISnya yang bekerja dulu ya kan? Ketua geng itu. Dan itu cuma perkara berapa hari kan? Ini bukan bulan. Kita gak mau minggu kan? Langsung lulusannya kan? Iya. Ini kalau Tuhan udah bekerja emang beda sih. Waktu dan ruang. Iya. Dan bagaimana Tuhan bikin gue untuk preparation dan rendah hati juga. Itu juga amazing. Karena seorang Lea, biarpun kayaknya dia lembek-lembek gitu. Dia gengsi untuk minta. Dia lebih gengsi dari saya dalam banyak hal. Lu akan gengsi kan? Iya. Mau dong gue nyanyi sama David. Takut ditolak kan sebenarnya. Tapi lu. Gak juga. Emang bukan culture gue aja kan dari kecil. Gue, saya tuh bukan orang, jenis orang yang suka gini. Kalau di event gitu. Iya. Biar tahun depan penyanyinya saya lagi kan Pak. Gak suka yang gitu gue. Padahal bercanda sebenarnya. Padahal bercanda. Walaupun bermakna. Lucu. Iya. Ya gue bukan orang yang gitu. Gak pinter juga gue bikin begitu supaya jadi lucu. Iya. So, waktu gue lulus audisi oleh si music directornya si David. Ya udah gue seneng. Tapi tetap deg-degan. Karena kan gue gak dikasih tau lagu yang mana. Pokoknya semua lagunya dicobain sama gue. Jadi udah. Semua lagu yang bakal dibawain babang Depp itu harus lu pelajari. Songlisnya. Serius. Ya udah. Jadi kan gue disuruh rendah hati kan sama Tuhan. Ya kan. Belajar tuh lirik semua. Blah, 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 blah. Tapi dalam hati lu. Sorry ya. Karena ini adik gue. Dalam hati lu. Lu ada harapan ini gak? Please, please, please. Lagu yang ini aja yang gue udah hafal mati. Don't make me close. Ya iyalah. Gila loh. Iya kan? Lu tanya Michael. Di mobil perjalanan pulang. Gue bilang gitu ke dia. Aduh semoga ya tiba-tiba gue boleh nyanyi yang itu. Iya. Si medley bodyguard itu. Karena itu lu udah hafalin dari umur 12 tahun. Enggak. Semua tikungan. Semua tikungan. Tapi kan kalau si versinya David Foster and Friends itu kan emang udah ada DVD-nya. Gue udah sering pake itu, Kak. Untuk? Arrangement itu. Untuk job-job. Job-job lo di Skopliable Room itu. Jadi sayang kalau lu gak liat gue nyanyi arrangement lo, Dave. Gitu kan? Lu ada gak rasa gini? Dave, gue bisa loh kayak Whitney gitu versi Indonesia-nya gue bisa. Ada gak perasaan itu? Pengen. Pengen. Tapi gue gak menunjukkan itu. Pada saat nyanyi? Pas dia dateng. Enggak-enggak. Waktu lu mau nyanyi itu, lu ada gak gini? Dengerin. Give me a chance. Gue bisa. Oh. Kalau lu seperti Whitney dulu memukau lu, ada nih di Indonesia yang bisa juga dengan versi gue sendiri gitu. Ada rasa lu pengen proof gitu? Ada, ada. Tapi gue gak mau maksa gitu. Gue maunya pokoknya, ya gue selalu orangnya gitu kan. Kalau dikasih, dikasih pasti gitu. Yaudah akhirnya David Foster-nya sudah hadir. Terus. Aduh. Iya dia, dia sangat baik. Sebenar, sebentar. Lu udah dites sama music director. Pulang. Iya. Gak dapet kabar. Terima apa gak? Terima. Terima? Oh. Terima. Yay gitu dong. Iya, pasti akan nyanyi lah di show-nya David Foster. Pasti akan nyanyi. Lagu yang mana lu gak tau? Lagu yang mana yang gak tau. Berapa lagu juga gak tau. Apakah gue cuma jadi cuap-cuapnya si Eric Bennett atau siapa? Gue juga gak tau. Oh iya benar. Jadi belum tentu dikasih. Posisi gue gue gak tau. Belum tentu dikasih lagu kojo. Iya. Lagu andalan. Dan belum tentu solo kan. Oh belum tentu solo. Oh iya belum tentu kan. Bisa aja kan gue suruh duetin Eric Bennett-nya di bagian mana. Shubab-shubab doang. Atau apa gitu. Tiba-tiba ada Lea penyanyi lokal gitu kan. Kan kita gak tau. Lo gak tau. Belum tau. Oke. Itu udah lu lulus tahap music director? Iya, music director. Terus Lusa-nya ya Mike ya. Lusa-nya David-nya udah dateng. Dan bakal, yaudah harus nyanyi. Dateng lagi? Harus nyanyi malam dulu. Tapi lu tau gak lu bakal dipanggil Lusa-nya pada saat? Tau. Oh udah tau. Terus persiapan lu? Gue adalah bener-bener cuma gini. Udah deh Tuhan gue pokoknya mau nyanyi yang baik aja deh. Jangan bikin apa, ada hal-hal lain lagi yang bikin gue tekanan gitu. Gue cuma ingin menjadi material teman yang baik. Gue ingin datang sebagai teman. Sebagai teman. Oke. Yaudah. Dan itu yang terjadi emang. Dia sangat baik. Malah bercanda mulu kayak bercanda anak band gitu loh. Sama si Eric Bennett-nya. Yaudah kita bercanda-bercanda-bercanda. Terus dia mencoba lagu Celine Dion ini itu ke gue. Yang mana gue bisa juga. Terus udah selesai. Belum puas dong. Karena? Karena si Kojo. Medley Bodyguard. Medley Bodyguard kok gak disuruh gitu ya? Gak disuruh. Tapi kan sambil lu gak ada. Ini bang gak mau yang ini bang. Tanggung nih bang. Sudah disini. Lagu ini gak? Gue gak ngomong gitu. Tapi gue udah liat-liat sama Michael. Jadi kalau kita dalam mobil. Di perjalanan mau ke sana. Dalam otak kita gini. Kan gak mungkin ya gak dinyanyiin. Siapa nih yang nyanyiin. Terus dalam hati kita. Oh si penyanyi Belanda itu kali. Bridget Lewis. Oh yang sesama bule lah. Dia belanda kulit hitam. Iya gak maksudnya sesama bule kan. Iya sesama tamu. Bintang tamu. Gak mungkin pakai orang Indonesia gitu ya. Terus. Latihan dinyatakan selesai. Thank you. Oke pokoknya nanti malam ya. Rock it tonight ya. Udah gitu. Tiba-tiba udah mau bubar. Eh terus dia ngomong gini. Lu udah mau jalan pulang nih. Udah udah. Udah mau ambil tas. Ngarap dipanggil gak? Gak harap loh. Makanya gue gak pulang-pulang. Terus dia gini. Dia ngomong. Sisi sama si MD nya. You've tried it? You've tried it? Ya ya ya. You've tried it. Gitu jadi dia kayak nanya. Bener lo coba yang ini kemarin. Nama si bocah ini nih. Ternyata kayaknya dia butuh re-adjurans lagi. Can she pull it off gitu. Ada medley ini nih bodyguard. Dalam hati gue. Hidung kempas kempis. Hidung kempas kempis kan gue bilang. Say it gitu. Ya we're just gonna try it lah. Kalau lo bisa. Oke. Dalam hati gue akan. Oke lo sok santai ya? Sok santai dong. Padahal. Gue berbunuh untuk saat ini. Gila loh. Udah. Lama bener ya bang. Terus dia. Gue ingat. Dia sok-sok mau ngajarin gue. Maksudnya bukan sok lah ya. Maksudnya dia mau. Sebagai ketua yang baik. Dia mau ngajarin gue. Di bar segini. Dia akan langsung ke bridge lagu ini. Terus langsung ganti ke I Will Always Love You. Gue ngangguk-ngangguk aja. Ya ya. Ya ya oke. Ya. Karena kan udah sering gue pake. Ay apa tikungan bang. Iya. Udah sering gue pake. Gue sering gue pake dan lo gak bayar ke dia. Udah akhirnya gue nyanyi. Gue hafal semua barnya. Dan persis seperti yang inilah. Yang harusnya. Seperti yang kau minta. Enggak itu lagu Pongka. Udah akhirnya. Terus enggak pas lo nyanyi tuh. Kekiatan gak muka dia kayak. Gitu apa biasa. Gue gak berani liat. Oh lo gak berani liat. Oke oke. Supaya gue gak berani liat. Gue liat. Ayo ke depan terus. Yaudah akhirnya terakhir udah. Terus dia yang. Dia ngangguk-ngangguk kayak. Yaudah yaudah. Kita mainin aja lagu ini. Dia ngomong gitu. Yaudah oke. Kita akan lakukan lagu ini. Jadi si lagu Celine Dion yang tadi. Yang ini ini. Itu diganti aja udah. Oke. Kita akan lakukan lagu ini ya. Oke gue bilang. Let's do it. Terus akhirnya. Dia bilang. Bahwa nanti. Sebelum. And I. I'm gonna say something. Gini-gini. Dan itu kan harus ngapalin nada terakhir ya. Terakhir apa sih kalimata itu sebelum. Kenapa gue aja lupa. Mi. Terus dia ngomongnya. Kita harus inget. Ingat-ingat nadanya. Ingat-ingat. Dia ngomong berapa menit. Eh aku sih. Lu gitu gak? Kalau nyanyi. Untuk lagu itu enggak sih. Oh lu udah apa-apa banget. Udah muscle memory ya. Jadi ibaratnya kuping lu gue tutup. Kayaknya lu akan tembak nadanya. Dung. Nyanyi dong. Dung. Oke. Jadi lu tembak tuh. Dan terjadilah. Terjadilah show itu. Gila sih. Itu luar biasa sih rasanya. Luar biasa. Karena disitu orang-orang Indonesia masih orang Jakarta lah ya. Yang ke Java Jazz. Ada yang tahu gue. Banyak yang gak tahu gue. Dari kejadian itu? Jadi banyak yang tahu dong. Jadi lebih banyak yang tahu. Undangan borong tambah banyak. Undangan borong. Cuman tambah banyak. Langsung. Oh langsung pasang harga Bapak Michael. Bapak Michael. Harus dong. Kalau demand tinggi memang harus naik sedikit. Biar bisa mempercayai. Gue merasakan lah. Gue merasakan ya gak cuma dari harga. Tapi standarisasi. Di situ baru. Udah berani tuh. Pesawat minta yang bisnis. Polos banget ya adik gue. Terus gue yang ya. Terus. Ya. Treatment lah ya. Treatment. Ya gue dari yang penyanyi yang. Misalnya acara kan jam 7 malam. Terus kita akan naik di panggung mungkin setengah 9 malam. Itu gue ada sound check jam 2. Gue ikutin. Terus nanti sampai. Oh ada waktu dandan jam 5 ya. Padahal jam 7 udah harus siap. Kan gue berangkat dari situlah. Emang penyanyi perjuangan. Ya. Tapi semenjak kejadian David Foster itu. Kayaknya udah bisa bargaining treatment tuh. Sound man aja ya yang check. Ya. Atau mungkin kayak. Kalau bandnya bukan pake band Lea. Kita punya music director sendiri. Music director sendiri. Betul. Karena memang harusnya begitu. Sebenernya. Karena penyanyi harus menyimpan energinya. Ya. Untuk nanti malam. Ya suruh nyanyi 2 kali ya. Sebenernya 2 kali show. Ya. Emang gak ngerti itu mungkin. Iya. Iya. Tapi memang ada tahap tertentu sih. Pada awal-awal memang harus. Kita sendiri yang. Emang lebih puas sih. Sampai sekarang sih. Gue. Sound check sih sound check sendiri. Tapi pokoknya. Satu putaran. Kalau zaman dulu kan. Ya kita ikutin sih. Gitarisnya. Gak ngerti-ngerti. Ya kita ikutin. Tungguin. Tungguin sampai dia. Sampai dia. Tahu progresi chord yang kita mau. Ya. Memang disitulah gunanya music director ya. Oke. Tadi udah bicara Lea yang musisi banget. Ya. Yang Lea bangun tadi. Lea penulis lagu. Lea yang bisa aransemen. Lea yang mengerti dunia rekaman dengan amat sangat. Lalu Lea Ballroom. Yang mencetak duit banyak. Itu adalah Lea. Lea Ballroom. Nah sekarang kita pengen tahu. Setelah diterima lebih luas lagi oleh masyarakat Indonesia. Apakah sulit bagi dia untuk. Ketika kembali lagi menjadi Lea sehari-hari. Sebagai istri dan ibu. Dan orang biasa. Orang dalam tanda kutip biasa. Nah. Mental lo gimana tuh. Udah biasa naik bisnis. Dapat hotel udah bisa milih. Ya dong. Kalau dulu kan ya enggak. Gitu yaudah apa yang dikasih gitu. Yang mana enggak salah juga. Tapi ketika sudah mulai mendapatkan kenyamanan. Itu mengubah lo enggak? Sebenarnya di dalam diri gue sih enggak. Emang gue kan juga orangnya tidak yang gitu. Ya lo koboy sih. Ya koboy lah ya. Kita sekeluarga koboy sebenarnya kan. At heart. At heart. Jadi ketika gue mendapat jodoh. Suami gue juga seorang koboy. Yang dia enggak peduli lagi. Gue harus gimana. Harus cantik. Atau gue harus. Apa bahasa bataknya ho-hom. Tertik. Elegant. Elegant. Atau jangan mempermalukan. Dia enggak ada gitu. Jadi gue mungkin merasa dipermudah di situ. Gue bisa jadi diri gue. Kalau di keluarga. Gitu. Tapi. Ya itulah. Semua kan branding ya. Dulu mungkin gue sangat terlalu cuek. If I was in my Leah shoes. Leah si istrinya Paton dan mamanya my kids. Ya gue akan. Akan ke supermarket dengan. Ya cuek. Semaunya gue. Gitu. Tapi ya udahlah. Karena pendek sindal jepit. Adalah. Your life. Iya kan. Nah kalau seiring berjalannya waktu ya. Gue maupun suami gue juga akhirnya mengerti. Kalau gue diundang ke pesta sodara pun. Ya gue harus. Something. Pake yang something. Makeupnya yang something. Gak bisa yang cuma cantik aja. Karena ini. Sodara kok. Sodara. Udah gak bisa yang gitu. Kayak zaman sekarang apalagi. Kita datang ke studio. Padahal untuk rekaman. Zaman dulu. Waktu gue sering jadi vocal director. Gue dikenalin oleh Mas Fonky ke adik Govinda. Wow itu tandu. He's my buddy. Jadi gue sering banget. Pake celana pendek. Sendal jepit. Nah itu selalu di. Diledekin tuh sama adik sama JJ. Tapi gue bisa klop sama mereka. Tapi zaman sekarang. You come as that. Gak ada yang liat lo ya. Gak ada yang. Dan justru lo akan. Semua sosmed kan. Iya. Jadi malah-malu kan. Karena masuk sosmed mereka. Orang udah gini ya sekarang. Nanti kita ada ini ya. Untuk sosmed gitu. Lah gue gak ready. Masa mau ngomong gitu. Ya lo harus selalu ready. Nah tadinya suami gue. Kan si paling swag. Paling gak mau dandan juga. Tadinya ada sedikit gangguan disitulah. Kenapa sih harus selalu ready gitu. Itu capek. Tapi akhirnya dia mengerti. So yaudah gue. Walaupun gue bukan si yang sangat. Gimana gitu ya. Tapi at least gue gak menjadi orang yang tidak ready. Ketika kamera orang nyala. Tapi emang lelah ya hidup zaman sekarang ya. Semua temen kita kalau ketemu udah begini duluan. Masa kita ke. Masalahnya ketika itu beredar video itu. Kan kita gak tahu. Kalau yang liat klien. Potential klien. Betul. Makanya itu juga. Mungkin gue bisa memperjelas disini juga ya. Banyak saudara atau temen kita. Yang mungkin pengen di acara adat bataknya. Karena udah kenal lama sebenarnya. Tapi pengen nyanyilah satu lagu. Nyanyilah satu lagu. Gue suka gak mau dateng. Karena gue tahu akan disuruh nyanyi. Padahal gue dengan bandnya tidak pernah latihan. Belum tentu juga dia tahu lagu gue. Ya hal semacam itu lah. Terus gue kan taruh lah lightingnya tidak. Mamadai ya pas. Panggungnya juga belum tentu pas. Lalu orang pasti akan videoin gitu kan. Nah gue sama management kan udah bertahun-tahun. Membangun. Membangun branding itu. Supaya lebih se. Supaya orang klien yang memakai jasa gue. Seneng aja puas. Jadi dia gak sembarangan juga tampil-tampil ini yang. Kok ada ini? Tidak mencerminkan produk. Apa? Produk ya. Produk gue dong. Branding. Branding lo harus mencerminkan produk klien-klien ini. Dan itu harus dijaga. Kalau suami gue sih sangat kooperatif. Yang lebih ini ya mungkin mama, mami, mama, mertua. Kok kok gak mau sih disuruh tulang ini nyanyi satu lagu gitu kan. Mereka suka gak tahu bahwa orang begini udah siap banyak. Untuk. Begitu beredar di panggung yang ya. Tahu-tahu gue maunya kodanya tiga kali. Dia cuma sekali terus langsung ending. Nanti salah. Kesannya kita gak bisa nyanyi. Langsung ngejudge. Iya kan. Untungnya. Kalau pesta adat Batak itu selalu weekend. Memang kita lagi nge-fan. Weekend. Saya minta maaf. Jadi jangan marah lah ya. Danan tulang bukan yang gak maunya. Tetap sayangnya kita. Tetap sayangnya kita. Kami. Alayikamerai. Banyak kalilah. Kan pekerjaan kita seperti ini. Iya. Iya sih benar-benar. Iya. Bukan. Ya kan. Cobalah kalau saudara kita itu Riki Subakja. Gak lantas kita suruh dia datang. Mainlah dulu. Mainlah sini. Mainlah dulu. Buatkanlah dulu smash-smash abang. Kan gak ju. Atau notaris tiba-tiba. Eh ini minta di ini. Buatkan lalu. Buatkan lalu kontraknya ini. Masa. Kan gak gitu juga ya. Jadi gak mentah-mentah karena penyanyi. Terus harus. Lu harus nyanyi selalu. Iya. Boleh kan duduk. Boleh. Boleh ya. Boleh. Oke. Nah gue mau ngasih tau ke pemirsa kita. Dari tadi kan kita ngomong soal Leah zaman bangun. Leah yang songwriter, arranger. Leah yang sangat mengerti rekaman, Leah yang punya cita-cita ketika nanti dia bikin album lagi mau seperti apa. Dengan Leah yang ballroom tadi. Yang orang pengennya kewakili produk saya. Nyanyikan ini untuk bangsa. Gitu gitu kan. Lu kasih lagu contoh dong. Biar mereka ngerti. Mungkin disini ada yang mengenal Leah yang produk ballroom. Yang Leah yang produk lagu lu sendiri. Oke. Kasih tunjuk ke mereka. Gimana sih bedanya lu nyanyinya dengan Leah yang the prayer. Nah, kalau Leah yang bangun. Lagunya kan Jangan Katakan Cinta. Gue senang banget sama lagu itu tau gak? Lucu ya. Kayak cool girl gak? Iya. Oh, makasih. Cool girl lagi naik mobil. Jangan kau katakan cinta Bila rasa belum ada Kau bilang rindu pada diriku Kau bahkan tak tahu nama tengahku Jangan kau berikan cinta Yang ku ingin hanya canda Kesungguhanmu hanya akan membuatku jauh Pilihlah aku. Kok itu? Ya kan bisa di medley tuh. Oh, bisa. Iya, sebenarnya. Otak gue udah langsung. Kalau buat nyanyi-nyanyi di off air. Oke. Sekarang Leah the prayer. Biasanya lu paling disuruh nyanyi lagu apa? Wah, pasti deh kalau lu sama Michael nih, manajer kita gini. Hmm, kan pasti ada lagu ini gitu. Selain, selain. Selain itu ya. Iya, iya. Kalau sekarang nih, tiga tahun belakangan ini. Iya. Selain, tidak pernah, never. I'm trying to hold my breath. Oh, itu. Let it stay. Gue bahkan udah bikin koreo sendiri tau gak? Gue selalu mulai dengan angle jam 10, ya kan? 10.30, 11 deh. I'm trying to hold my breath. Oke. Terus ngomong. Baru gue, take my hand. Agak ke jam 12. You share this with me. Because darling without you. Baru full jam 12. All shine of a thousand spotlight. Orang nunggu bagian itu. Never be enough, never be enough, ya kan? For me. Boleh lah, ke jam 2 dikit. Towers of gold are still too little. Kedepan lagi. These hands could hold. Never be enough. And then make a silhouette. Never be enough for me. Never. Baru itu yang gongnya, kan? Gongnya dong yang bagian. For me, for me, for me. Fokusnya kan harus ke suara lo. Jangan nopi lo, dong. Gitu kan. Udah-udah gaya tuh, dong. Never be enough. Itu gue gak pernah lihat mata orang. Oh, gitu. Never be enough. Gue perhatikan notenya. Jangan sampai, dong. Baru yang ketiga, baru gue berani. Never be enough, kasih drama dikit. For me, only, for me. Itu caranya. Yang paling gong kan ini, kalau ini pelajaran dari penyanyi tempo dulu. Pokoknya Bob, tutup polikosentral, what they taught me this. Lo harus tahan sepanjang apapun. Sebelum lo denger suara tepuk tangan. Jangan lo akhiri dulu. Oh, gitu. For me, for me, for me. How it's dramatis, dong? Dramatis. Kan kayaknya lelah, tapi gue bisa. It works. It works, iya. Baru. Jangan sampai, dong. For me. Yesus Christ on the cross. Aduh, guys. Kalau menjadi penyanyi itu gitu, guys. Caranya, ya. Ibu Lea masih ngajar, kan? Masih ngajar. Ibu Lea ini guru juga, loh. Aku suka mengajar. Tapi sekarang ini aku gak punya waktu untuk menanganin per minggu, gitu. Jadi aku suka kalau kayak adik-adik. Berarti you harus bikin masterclass. Karena gak ada komitmen itu sebenarnya. Kedepannya emang gue pengen bikin masterclass. Ditunggu, ya. Mungkin masterclass itu akan keluar. Lea Siman Jutah masterclass. Oke. Sebagai penutup, Ibu Lea. Apa yang sering kita nyanyi waktu masih kecil sama Tina sama. Kita tutup deh. Kan kita kan penyanyi gereja sebenarnya. Lagu sama choir kita dong, Alessia. Oh, iya. Boleh, boleh. Yang mana yang lo ingat. Cari dahulu kerajaan Allah. Serta kebenarannya. Oke. Lo yang itu ya. Gue yang haa. Oh gitu. Bukannya awalnya, Eunice dulu. Lo mau sepanjang itu. Iya, gak apa-apa. Acara-acara gue. Oh, iya, yaudah. Ayo. Oke. Three, go. Cari dahulu kerajaan Allah, serta kebenarannya, semuanya ditambahkan padamu, halelu, haleluya. Halelu, haleluya. Halelu, halelu, haleluya. Oke guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah katakan itu setiap hari. Terima kasih Ibu Lea sudah mampir. Lea the musician. Lea the ballroom queen. Lea the mother, the wife, dan Lea adik kue. Sister. Jangan pernah bilang lagi kalau, ha? Adik kakak, Malaysia majuntah. Ya, memang beda kualitas suara, tapi kita kakak adik. Thank you so much ya, for being on Sofina Vtots ya. Thank you. Thank you guys. Bye, you are love. Thank you. Kirim ke David Foster. Bye, daylight coach. Birthday. Nakata. Mari. Mama. Oh. Wa. Terima kasih.